Oke, Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel EMDS Trading Tips ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas indikator-indikator terbaru, terbaik di Trading View. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya. Bantu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman itu punya teman yang baru belajar trading ya. Kemudian membutuhkan alat bantu, kita bantu dengan indikator yang ada di Trading View secara grafis ya. Jadi indikator apa yang mau kita review hari ini, indikatornya bernama Smart Money Concept. Kemarin kita juga sudah balas Smart Money Concept ini ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan balas lagi, kita akan kupas lagi tentang indikator Smart Money Concept. Banyak banget teman-teman ya, dari indikator ini kita bisa open posisinya, cara open posisinya, kemudian Trading-nya. Bagaimana ya? Open posisi yang baik dan benar seperti apa? Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, hari ini kita akan kupas-tentas lagi indikator ini ya. Nah, kemarin setelah saya pelajari tentang Luxe Algo ini ya. Jadi di Luxe Algo ini banyak banget ya cara open posisinya. Smart Money Concept ini tidak hanya open posisi seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Banyak banget cara open posisinya ya. Nah, hari ini kita akan open posisi menggunakan Supply in Demand ya teman-teman ya. Nah, Demand itu artinya yang ini ya teman-teman ya. Area-area yang sudah otomatis terwarnai oleh indikator ini. Tapi indikator ini teman-teman ya, dia hanya mewarnai beberapa bagian saja. Kalau terlalu belakang ini dia tidak akan terwarna teman-teman ya. Jadi kita akan kupas-tentas hari ini. Oke, nah cara open posisi menggunakan teknik SMC ini ada berbagai macam ya. Hari ini kita akan gunakan teknik yang namanya CHOCH ya teman-teman ya. Nah, kita cari aja CHOCH teman-teman. Tidak usah belajar yang namanya terlalu ribet ya. Arti dari CHOCH ini. Tidak usah dipelajari teman-teman ya. Intinya teman-teman paham aja. Nah, kita open posisinya seperti apa. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Open posisinya itu seperti apa. Kita akan langsung cek di sini ya. Nah teman-teman, setelah yang namanya muncul sinyal BOS, BOS ya. BOS ini terbentuk ya ketika dia ditembus ya. Sebentar, saya cek tapi. Oke, nah disini ketika muncul BOS itu di next-nya dia akan muncul yang namanya CHOCH. Kemudian teman-teman, perhatikan ya teman-teman ya ketika ada BOS, BOS seperti ini ya. Teman-teman tunggu yang namanya CHOCH ini muncul ya. Ketika CHOCH ini muncul ya, kemudian di breakout ya. Teman-teman tinggal nunggu candle masuk ke area biru yang di sini ya. Saya akan gambarkan ketika dia nge-break di sini ya. Ini kan nge-break ya. Nah misalkan disini kan dia nge-break ya. Di candle yang ini ya. Oke, candle yang ini. Saya akan nanti warnanya dulu. Oke, di candle yang ini dia nge-break ya. Break. Kemudian teman-teman, ketika dia nge-break, tunggu candle ini masuk sampai ke sini ya. Oke. Baru kita open posisi buy di sebelah sini. Oke. Simpelnya seperti itu. Kita akan cari contohnya ya. Tunggu sebentar. Kita cari dulu CHOCH. Nah ini ya. Di sini tuh kalau kita lihat ya. Kalau kita flashback ke market sebelumnya, teman-teman. Nah di sini kan kita harus yang namanya gambar ulang ya. Di sini tuh ada yang namanya resisten. Oke. Nah di sini teman-teman, tekniknya tuh gini. Kalau menggunakan teknik atau cara trading ini ya. CHOCH ya. Sini kan ada CHOCH. Di-break di sini teman-teman ya. Di-break. Teman-teman tinggal nunggu dia sampai ke area ini ya. Oke. Ketika masuk ke area ini, teman-teman bisa open posisikan cell. Oke. Ketika dia masuk ke sini, teman-teman entry cell di sebelah sini ya. Teman-teman entry cell di sebelah sini ya. Kalau dia masuk ke sini ya. Kalau dia masuk ke sini ya. Setelah-setelah di CHOE. Kemudian TP. Teruslah teman-teman. Oke. Nah itu teknik. CHOCH. Oke. Kita lihat lagi ya di sini ya. Kita lihat lagi ya. CHOCH. Sebenarnya ini mepet banget teman-teman ya. Baik. Kita coba cari yang sekiranya itu. Setelah ini ya teman-teman ya. Di sini ada CHOCH. Oke. Di sini CHOCH itu di-breakout di area ini ya. Saya akan gariskan sini. Di area ini ya. CHOCH di-breakout ke atas. Kita tinggal nunggu candle ini berjalan naik. Kemudian masuk ke area demandnya di sini teman-teman ya. Jangan berpaksa dia. Di sini. Demand ini ya. Nah kalau misal dia mau masuk ke sini teman-teman ya. Kita entry by di sini. Dia akan seperti ini naik ya. Kita akan cari. Agak susah kalau misal dia belum masuk ke struktur capture-nya ini ya. Misal di sini ya teman-teman ya. Di sini tuh. Harusnya di sini tuh ada ya teman-teman ya. Structure-nya. Di sini dia. Misalnya yang isi market structure di sini teman-teman. Nah. Misalkan ada CHOCH ya. Di sini CHOCH ya. Di sini juga sama ya. Kita tunggu dia turun atau nggak masuk ke dalam sini ya. Ke area resisten di sini ya. Atau di sini lah teman-teman ya. Di sini kan ada area ini. Teman-teman bisa entry by ya. CHOCH di sini. Ketika di candle ini mau masuk ke dalam balik lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa entry di bagian sini. Atau yang ini mau masuk ke sini. Nah kalau kita di market berjalan seperti ini. Kita tidak akan muncul secara otomatis yang biru ini ya. Supply in demand. Kita harus gambar manual. Kalau membaca ke arah sebelumnya ya. Kita cari CHOCH. Di sini. Di sini ada lagi teman-teman ya. Di sini ada market structure-nya. Ini pasti yang namanya ada area biru. Kita samain sama market structure. Di sini ya teman-teman. Pasti ada yang berwarna garis seperti ini ya. Ketika ada CHOCH ditembus break di sini ya. Teman-teman tinggal tunggu dia masuk ke dalam sini ya. Masuk ke dalam sini. Ketika ada CHOCH di break di sini ya. Di candle yang ini di break ya. Di candle yang ini di break ya. Di candle yang ini di break ya. Dia naik ke atas. Tunggu dia mantul ke bawah sampai dia kena area ini ya. Baru entry by di sini. Nah kalau kita analisa yang namanya market. Sudah jadi history ini agak susah. Jadi kita tuh harus yang namanya market berjalan ya teman-teman ya. Berhubung saya recordnya ini hari minggu. Jadi kemungkinan Senin saya akan review lagi indikator ini teman-teman ya. Kita akan coba main di time frame 5 menit. Langsung kita live kan. Cara open posisinya seperti itu teman-teman ya. Tunggu CHOCH itu di break out. Oke ketika di break baru teman-teman open posisikan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi CHOCH banyak sekali strategi yang bisa teman-teman gunakan di smart money konsepnya. Ternyata open posisi yang baik dan benar seperti apa. Seperti itu. Nah disini pun yang saya ajarkan caranya itu menggunakan CHOCH itu sudah ada juga di, apa namanya, di Luxalgo ya. Di informasi dari indikator ini banyak sekali. Cara open posisinya. Kemudian TP-nya seperti apa. Kalau misalkan kita membaca story seperti ini mungkin kelihatannya agak ngawur. Tapi sebenarnya teman-teman ya. Itu sudah tergambar otomatis seperti ini. Ketika dia membentuk CHOCH. Nah ini seperti ini ya. Di break dia. Tunggu dia masuk ke dalam sini. Baru open buy. Seperti itu ya. Sama disini baru BOS BOS. Disini teman-teman ya. Disini di break ya. Tunggu dia naik teman-teman ya. Masuk ke area ini. Baru open posisikan saya. Seperti itu. Nah disini buy ya. Tunggu dia turun. Masuk ke dalam sini. Atau disini teman-teman ya. Ini kan sudah otomatis ya. Kalau misalkan dia masuk ke sini terus mantul lagi ke atas. Teman-teman bisa entry buy disini ya. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Teman-teman bisa langsung entry aja nanti di hari Senin ya. Coba gunakan indikator ini. Kita juga sama-sama review. Kalau misalkan teman-teman sudah dapat coba. Silahkan share hasil teman-teman menggunakan indikator ini ya. Jadi semua indikator yang saya review. Itu 100% gratis ya. Tidak premium tapi hasilnya cukup lumayan. Cukup memuaskan. Seperti itu ya. Oke sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan video ini saya akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.